Sambutan dari Perwakilan Agama Islam, Bapak Kiai Haji Atem Musodi, Ketua MUI Tasik Malaya Periode 2018-2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Muslim, Ketua Yayasan Pesantren Cilendek Tasik Malaya, Ketua Badan Koordinasi Mubalik Se-Indonesia Jawa Barat, Wakil Sekjen DPP Gerindra Pusat, disilakan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Allamal insan Wa allamahul bayan Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Wa qala fil quranil karim Bismillahirrahmanirrahim Wa qalu a'idha dholalna fil ardi a'inna lafi khulkin jadeed Balhum bilikoi rabbihim kapirun Qul yatawafakum malakul mawti Alhamdulillahilladzi wukkilabikum summa ila rabbikum turja'un Walau taro'idil mujrimonanaki suru'usihim inda rabbihim Rabbana a'absarna wa sami'na parji'na na'amal salihan inna mu'kinun Walau si'na la'atayna kulla nafsin hudaha Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam La'amla'anna jahannama minal jinnati wa'annasi ajma'in Baduku bimana si tumliku a'yaumikum hadah Inna nasinakum waduku adabal guldi bima kuntum ta'malun Mohon maaf saya bacakan salah satu ayat dari surat As-Sajdah Bapak Profesor Abdussalam Panji Gumilang Yang saya hormati dan saya muliakan Umi beserta keluarga dari Pondok Pesantren Az-Zaitun Yang saya hormati dan saya muliakan Mudah-mudahan dengan hadir kita disini ini Menjadi kekuatan batin Bagi seorang seh untuk mendapatkan Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita doakan semoga dimudahkan dalam segala urusannya Pengurus Yayasan Sipitas Akademika Pondok Pesantren Az-Zaitun Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Mayjen Kiplanjen Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Datuk Ketua Yayasan Saya dengar tadi pagi Beliau seminggu ini lagi dirawat di SPAD Mudah-mudahan segala penyakitnya Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para tamu undangan Sipitas Akademika Bapak Guru Orang Tua Murid Yang jauh-jauh datang kesini Semoga kehadiran kita disini Menjadi saksi nanti di Yawmal Jajah Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Saya memberi pesan sedikit kepada orang tua murid Bahwa Ibu dan Bapak Menyokolahkan di Pondok Pesantren Az-Zaitun ini Adalah Sesuatu langkah yang benar Sesuai dengan hadis Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik Maka diberi pemahaman oleh Allah tentang keagamaan Dan disinilah tempatnya Pondok Pesantren Az-Zaitun Saya tertarik dengan tema yang diusung pada hari ini Raymond Tada From Within Ini Judul ini tentunya sebuah perenungan yang panjang Kalau istilah bahasa kita ini Melalui proses holwat yang panjang Kenapa sampai terjadi Munculnya tema ini Jadi kebangkitan Yang ada di internal Pondok Pesantren Az-Zaitun Menuju Indonesia yang gemilang Ini tentunya selaras Dengan apa yang diperingati oleh kita sekarang ini adalah Memperingati Satu Muharam Dimana Isi dari hijrah Satu Muharam itu adalah Misi Rasul adalah Menjadikan umat yang bercerai-berai Menjadi umat yang bersatu di jajirah Arab pada saat itu Yang kedua adalah Yang kedua adalah Misi hijrah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Liislahil jahli minal ilmi Menanamkan akidah dari yang tadinya menjadi orang kapir menjadi orang muslim Saya terlupa tadi Toleransi adalah Pondok Pesantren Az-Zaitun Di sini santrinya tidak alergi terhadap agama Hindu Di sini santrinya tidak alergi terhadap agama Buddha Di sini santrinya tidak alergi terhadap agama Pongkucuh Semua bersatu padu dalam bingkai perdamaian dan kemanusiaan Sebagaimana dalam Al-Quran Bersatulah kita ini Dan jangan cerebrei Makna yang kedua dari tema ini adalah Bapak Sheikh Abdul Salam Panjigumilang Memberikan sebuah kesadaran atau terapi kejut Bahwa persoalan bangsa ini adalah Sama-sama kita harus bersatu dan bangkit Tidak melihat ras agama Tidak melihat keareka agama Semua bersatu dalam bingkai nasionalisme Indonesia yang merdeka Saya sedikit Negara kita ini adalah negara yang sangat hebat Negara kita ini adalah negara yang sangat kaya Negara kita ini adalah negara yang beradab Negara kita ini adalah negara yang tidak banyak tragedi kemanusiaan Tidak ada alasan Bagi rakyat Indonesia untuk negara ini tidak maju Betul enggak? Kita mulai dari pesan Sheikh Abdul Salam Panjigumilang Memberikan terapi kejut Bagaimana kita harus menjalin toleransi Bagaimana kita harus menjalin bahu-membahu persatuan Bagaimana kita menjadi orang-orang yang haus ilmu Sebagaimana dalam Al-Quran Ini tentu kepada orang tua Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan berpengetahuan Jadi Jadi itu bermakna Generasi jet yang memahami digitalasi adalah Generasi jet yang memahami tentang kemajuan teknologi Generasi jet yang memahami tentang bagaimana kemajuan ke depan bangsanya adalah Mengisi kepada ayat Jadi segala dalam Al-Quran itu ada baik tentang sisi kebangsaan Sisi kemanusiaan Sisi keduniaan Dan bagaimana kita menyiapkan nanti di yaumil akhir Menjadi semua adalah ahli-ahli surga Mungkin itu saja yang saya sampaikan Mohon maaf Kalau ada kelebihannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh